Halo teman-teman kembali lagi di channel ini Oke untuk kali ini kita akan update lagi konflik dari ZCAM LMZ 8.4 konflik pixel stabilizer v10 sudah nani konflik foto dari HP kalian akan lebih bagus ya dan kita langsung aja ke tutorialnya langsung aja klik link yang ada di deskripsi nanti tampilannya seperti ini kita Scroll ke bawah cari ZCAM LMZ 8.4 Laika R18 yang disini versi 18 klik disini ini ke iklan kalian klik kembali lalu klik lagi sampai warna tulisannya menjadi warna orang seperti ini nanti akan muncul seperti ini kalian bisa langsung aja klik yang yang paling atas yang kedua ketiga juga bisa ya kalau saya pakai yang atas ini nanti otomatis ke kedua ya Oke sebelum kita download untuk konfliknya perlu diketahui untuk perbedaan konflik gup jpg auto ya untuk perbedaannya itu cuman disitu untuk menyesuaikan hardware support level di HP kalian ya untuk cara mengetahuinya kalian bisa langsung download kamera 2 Probe atau kamera 2 Probe yang ini ya ada di Playstore kalian bisa download lalu kalian buka nanti kalau level 3 itu berarti cocok yang JUP ya biasanya yang JUP kalau level full yang kedua ini itu cocoknya JPEG ya selain itu kalian bisa pakai auto juga ya atau bisa menyesuaikan dengan kecocokan HP kalian Oke kita langsung ke cara download konfliknya kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi nanti tampilannya seperti ini kita tunggu scanning file 15 detik Oke kita tunggu ini sebagai contoh download konflik ya lalu klik download file diarahkan ke sini kalian klik lagi kembali ya lalu klik close yang di atas karena itu iklan lalu pilih download nanti otomatis konfliknya ter-download Oke kita langsung aja ke cara pasang konfliknya kita buka langsung aplikasi GTM nya untuk perizinan kalian bisa langsung aja izinkan semua ya lalu pilih download lalu pergi ke pengaturan yang di atas lalu pilih more setting yang ini lalu pilih konflik setting yang ini lalu pilih set setting lalu kalian bisa langsung pilih yes kita kembali ke file manager atau kita buka file manager pastikan konfliknya sudah didownload ya Oke kita cari konflik yang sudah didownload biasanya di folder download Oke kita pindahkan file konflik yang sudah didownload ke file lmc8.4 lalu pilih tempel ya ini sebagai contoh pemasangan konflik Oke setelah itu kalian bisa langsung aja buka aplikasi gcam nya lalu ketuk dua kali di bagian ini lalu pilih konflik dan pilih inform ini sebagai contoh pasang konflik Oke terima kasih kalian yang sudah nonton di video ini jangan lupa subscribe Oke teman-teman nanti sini untuk konfliknya sudah terpasang di aplikasi gcam lmc8.4 dan ini tanpa disetting-setting lagi karena konfliknya sudah nempel di aplikasi gcam nya dan ini untuk hasil dari foto atau pemotretan dari gcam lmc8.4 konflik pixel stabilizer v10 ini dan untuk hasilnya sangatlah bagus seperti ini ya dan untuk warnanya juga cakep banget dan untuk detailnya juga udah ketangkap udah kerasa ya Oke dan kita next ke objek yang seperti ini dan kita langsung aja eksekusi atau kita langsung aja cepet dan kita tunggu untuk pemrosesan HDR plusnya ini sampai selesai dan ini untuk hasil dari mode foto atau mode kamera di gcam lmc8.4 dengan konflik pixel stabilizer v10 ini untuk hasilnya sangatlah bagus ya dan kita coba ke objek yang seperti ini dan kita posisikan untuk hasil yang lebih maksimal kita langsung aja jekret dan ini untuk hasil dari mode foto fotonya untuk hasilnya sangatlah bagus untuk dynamic range dari langitnya itu udah kerasa banget ya untuk warnanya juga pas gak oversaturation untuk warnanya juga ini udah bagus banget Oke dan kita tambahkan untuk HDR plusnya full seperti ini dan kita langsung aja jepret Oke kita tunggu untuk pemrosesan HDR plusnya sampai selesai seperti ini kita tunggu dan ini untuk hasil dari mode fotonya dan untuk hasilnya akan lebih natural akan lebih jernih akan lebih bagus ya seperti ini untuk hasilnya dan untuk HDR nya juga bakalan kerasa seperti ini untuk warnanya juga pas untuk detailnya juga udah kerasa udah ketangkat banget ya untuk warnanya juga itu sangatlah bagus oke dan kita coba ke ultra-wide seperti ini atau lensa 0,5 di gcam lmc8.4 dengan konflik pixel stabilizer v10 ini dan ini untuk hasil dari ultra-wide nya untuk hasilnya sangatlah bagus cerah juga gak oversaturation ya untuk warnanya juga bagus banget atau keren banget yang untuk warna dari gcam lmc8.4 dengan konflik pixel stabilizer v10 ini Oke kalian yang baru datang di channel ini atau yang baru tahu aplikasi gcam serta konfliknya kalian bisa langsung aja subscribe dulu ya karena disitu ada info info menarik seputar gcam dan konfliknya next video kita update lagi konflik dari gcam lmc8.4 oke dan ini disini masih di kamera gcam atau di lensa utama dengan jawb dan awb di samping kiri ini aktif ya seperti ini dan ini untuk hasil dari pengrotetan atau pengrosesan dari mode fotonya dan kita lihat ini untuk hasilnya cukup lah bagus ya untuk hasil dari konflik serta gcam nya dan ini untuk hasilnya sangatlah bagus secara juga gak oversaturation ya pastinya untuk warnanya juga cukup keren dan untuk hasilnya juga bagus banget seperti ini oke dan masih di kamera gcam atau di lensa utama dengan objek yang seperti ini dan ini untuk hasil dari mode foto di gcam lmc8.4 dengan konflik pixel stabilizer v10 ini dan ini untuk hasilnya ya meskipun di zoom seperti ini untuk hasilnya masih tetap bagus ya atau gak pecah sama sekali oke dan nanti untuk mode videonya kalian bisa lihat untuk hasil dari mode video di gcam lmc8.4 yang dengan konflik pixel stabilizer stabilizer v10 ini dan ini masih di mode kamera utama atau di kamera lensa utama di gcam lmc8.4 ini oke dan kita langsung aja ke mode video di gcam lmc8.4 ini dengan resolusi 1080p 60fps seperti ini di lensa utama dan ini untuk hasil dari mode videonya kalian bisa lihat untuk kestabilannya juga udah bagus stabilisasi makasihnya juga udah terasa ya karena disini ada fitur optical stabilisasi atau OIS Oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton jangan lupa subscribe like comment dan share juga Oke kita ketemu lagi di next video selamat menikmati